Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Bekoan Channel Menjumpai teman-teman sehobi dimanapun berada Nah, video kali ini saya akan melakukan perawatan bonsai kelapa kembar 2 Hijau ya teman-teman Ini kurang lebih umurnya sudah 7 bulan Tapi belum pecah daun Karena kalau bonsai kelapa hijau itu pecah daunnya agak lama Di samping itu saya juga belum melakukan peruning sama sekali ya Makanya dia lambat pecah daun Nah, kali ini saya akan melakukan perawatan bonsai kelapa kembar 2 Program Akar Gorita Nah, sedikit tips dari saya buat teman-teman Apabila menemukan kelapa kembar Diusahakan semaksimal mungkin Program Akar Gorita Ya teman-teman Karena kalau bonsai kelapa kembar Badoknya nanti sudah lepas Dia akan kelihatan seperti kembar buatan Jadi diusahakan Di program Akar Gorita Jadi badoknya tidak akan lepas ya teman-teman Nah, kali ini saya akan melakukan perawatan Saya tapis ya teman-teman Nah, dari sini Perawatan rutin Saya tapis Agar daunnya tetap stabil Tidak menjulang tinggi ke atas Nah, seperti apa prosesnya? Yuk, kita simak Tidak menjulang tinggi ke atas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Setelah saya melakukan perawatan Jadi penampilannya seperti ini ya teman-teman ya Ada saya dua melakukan Peruning dua pelepah ya untuk menjaga kestabilan daun Habis melakukan saya tapis Saya biasanya menaruh di tempat yang teduh ya Biar tidak kena air dan tidak kena hujan Kalau kena hujan atau kena air nanti bisa busuk ya Ini sayat Habis disayat Ini tampak depan Ini tampak samping ya teman-teman ya Akar gurita Subur sekali teman-teman Oke sekian video saya kali ini Semoga bermanfaat Semoga menginspirasi Salam bonsai kelapa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!